PENGELASAN 3G Kita nanti akan menggunakan kampu V dengan tebal 8 mm, lebar 3 cm, panjang 10 cm Nanti kita posisikan seperti ini, kemudian kita akan melakukan pengelasan vertikal seperti ini Dari bawah ke atas, vertikal up Dalam pengerjaan pengelasan kampu V ini, ini kita sudah punya kampunya Ini kita kampuh dengan sudut, jadi yang ini, ini ke sini, itu 30 derajat Yang ini ke sini, 30 derajat Jadi kalau yang ini, ini ke sini, ini 60 derajat Yang ini, ini ke sini Yang di pojok ini, sudut yang terbentuk antara ini, situasi di sini, itu 60 Oke, setelah kampuh itu sudah terbentuk dengan bagus, maka kemudian kita akan membuat root face Kita buat root face-nya di sini, tebalnya 2 mm Kita buat, ini bisa menggunakan gerinda duduk ataupun bisa kita dengan menggunakan gerinda tangan Dengan cara ini dicekam, diragum, kemudian kita pakai gerinda tangan Atau bisa dengan menggunakan gerinda duduk Hati-hati dalam kosan gerinda Oke, seperti ini Kita buat root face 2 mm Setelah kita melakukan root face Kita benda kita root face setebal 2 mm Seperti ini, sudah kita root face Kemudian kita buat root gap-nya Kita buat root gap Seperti ini Ini kita menggunakan bekas elektroda E7016 Yang diameternya 2,6 mm Jadi ini bekas elektroda 2,6 mm Kita tekuk, kemudian kita masukkan sini Sehingga gap yang terbentuk adalah 2,6 mm Kemudian kita setting mesinnya Polaritasnya kita gunakan di CEN Ini kita pindah Yang holder ini Ini ada di negatif Jadi holdernya di negatif sini Ini sudah polaritasnya di CEN Elektroda negatif Kemudian kita hidupkan Kemudian arusnya Kita atur ampernya Arusnya kita atur di 50 amper Kemudian Kemudian sisi baliknya Tetap dijaga Jaraknya Gapnya 2,6 Kemudian ini harus rata Jangan sampai terjadi Miss Alignment Jangan sampai terjadi Miss alignment Ini harus rata Oke, jadi seperti ini Hasil tag wheel-nya Ini dengan gap 2,6 Ini gapnya 2,6 Kita fiksikan Oke Kemudian jika ada 2 seperti ini Tag wheel-nya seperti ini Maka kita cari yang paling landai Ini nanti akan kita jadikan Untuk awal pengerutan Jadi awal untuk kita membuat Route atau tembusan Itu kita pilih Tag wheel-nya yang Paling landai Dari 2 sisi ini Kita pilih Yang paling landai Nanti kita akan mengalas seperti ini Dari sini Kita nyala dari sini Bawa ke atas Nah ini Kalau ada seperti ini Ini akan mengganggu Maka nanti kita genda sedikit Supaya dia landai Kemudian Gerakannya Untuk route-nya Sikzak Sikzak rapat Sikzak rapat Seperti ini Sikzak rapat Tanpa berhenti di tepi Sikzak terus rapat Oke Kita praktekan Sikzak 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 selamat menikmati selamat menikmati untuk root yang diizinkan ketinggiannya adalah maksimal 2 mili kita nanti akan membuat filler tadi kita membuat root kita membuat filler dengan menggunakan elektroda E7016 diameter 2,6 kita gunakan ampernya 80 kita gunakan amper 80 untuk filler nya 80 oke 80 kemudian polaritas nya kita pakai DC TV jadi elektroda ini elektroda nya kita tempatkan di positif kalau tadi kita pakai DCN kita balik jadi DC DCP oke filler sama cover kita pakai DCP oleh elektroda nya di positif oke langsung ke pengelasan untuk membersihkan teraknya teraknya root tadi kita cukup menggunakan gerenda potong ini nah kita ini kita sentuhkan ke samping kanan kemudian ke samping kiri kita praktekkan jadi dengan sedikit disentuh oleh gerenda potong ini sudah terlepas teraknya sudah terlepas kita lakukan filler dengan gerakan ayunannya zigzag berhenti tepi berhenti tepi arusnya 80 pakai elektroda E7016 polaritasnya DC EP berhenti tepi selamat menikmati kita buka untuk tirernya untuk proses cover cover nanti kita menggunakan elektroda E7018 diametriknya 3,2 kita gunakan arusnya 90 amper 90 polaritasnya DC EP elektroda di positif kita lanjut ke pengelasan untuk covernya kita nanti pakai gerakan zigzag berhenti tepi berhenti tepi berhenti tepi berhenti tepi berhenti tepi berhenti tepi zigzag rapat berhenti di tepi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita buka covernya jadi covernya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati video pembelajaran kampuh V pengelasan kampuh V posisi vertical up atau lebih dikenal dengan sebutan pengelasan 3G jadi kuncinya dalam membuat rute supaya rute itu mampu satu batang elektroda itu mampu untuk 10 cm kita gunakan ampere yang relatif kecil kita pakai ampere 50 ampere kemudian rute face-nya kita pakai 2 mili rute gap-nya kita pakai 2,6 kemudian dalam proses pengerjaannya rute elektroda sedekat mungkin dengan rute face kita pakai ayunan zigzag zigzag rapat terus ke atas sedekat mungkin dengan rute face tanda tembusnya adalah api yang masuk ke celah oke sampai akhir kemudian setelah rute-nya selesai kemudian kita filler ini benar-nya tidak terlalu tebal maka filler-nya kita pakai ampere 80 menggunakan elektroda E7016 diameter 2,6 kita pakai ayunan zigzag agak cepat ini karena kita tipis misinya kemudian untuk cover-nya kita gunakan ampere 90 dengan menggunakan elektroda E7018 diameternya 3,2 ayunannya zigzag benti tepi benti tepi benti tepi benti tepi terus ke atas kemudian lebarnya ya ini lebarnya cover itu maksimal plus 1 mili ke kanan plus 1 mili ke kiri jadi kalau tadi misalkan lebar kampuhnya itu 10 mili maka maksimal lebarnya adalah plus 1 ke kanan plus 1 ke kiri jadinya 12 mili untuk lebar cover-nya dengan tadi pengelasan kampuh V posisi vertical up semoga bermanfaat salam seniman api wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati